Kita harus sadar, semua manusia tidak bisa menebus dirinya dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Sebelumnya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara menonton ulasan ini sampai tuntas. Karena ini bersangkut-paut dengan masalah hidup mati kita di dalam kekekalan. Mari kita terlebih dahulu menyimak pernyataan singkat dari salah seorang rekan hamba Tuhan berikut ini. Semua masalah-masalah manusia dapat diselesaikan oleh manusia. Tapi satu yang tidak bisa diselesaikan, dosa kita. Kalau masalah sakit penyakit, dokter bisa sembuhkan, betul? Kalau masalah Anda miskin, Anda bisa kerja keras, minta di mentoring sama orang-orang sukses, pasti bisa kaya, betul? Kalau Anda mungkin buta huruf, bisa diajarin, baca, bisa. Mudah sekali. Jadi, saya sampai kapanpun tidak bisa tebus dosa saya sendiri. Saya tidak bisa membebaskan saya dari hukum dosa. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengkonfirmasi dan menegaskan kepada kita. Ada banyak masalah dalam hidup ini dapat diselesaikan oleh manusia. Sebagai contoh, masalah sakit penyakit. Alat kesehatan yang sudah makin canggih sekarang ini, termasuk juga para dokter yang sudah sangat ahli di bidang penyakit-penyakit tertentu, bisa mengatasi sakit penyakit. Demikian juga dengan masalah kemiskinan. Ketika saudara dan saya, kita semua bekerja keras, tentu dengan cerdas, bisa barangkali dimentori atau didampingi oleh orang-orang yang paham di bidangnya, dan menularkan ilmu itu kepada kita. Kita pun bisa menjadi orang yang berhasil di dalam hidup ini. Demikian juga dengan seseorang yang buta huruf, tidak bisa membaca sama sekali. Tapi ketika ada keseriusan, kegigihan, kesungguhan, untuk mau belajar membaca, lambat atau cepat, orang tersebut bisa lancar membaca. Tetapi pernahkah kita secara sungguh-sungguh serius dan mendalam merenungkan, menghayati, sekaligus menyadari. Ada satu perkara di dalam dunia ini, di mana manusia tidak bisa menuntaskan, mengatasi, dan menyelesaikannya. yaitu terkait dengan dosa. Masalah dosa ini bukan masalah sepilih. Tidak boleh dipandang sebelah mata. Masalah dosa ini adalah masalah yang sangat serius. Dan saya mau tegaskan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Sudahara, dari apa yang disampaikan oleh salah seorang rekan hamba Tuhan tadi, beliau menegaskan, sampai kapanpun saya tidak bisa menebus dosa saya sendiri. Saya tidak bisa membebaskan diri saya dari hukuman dosa. Ini merupakan sebuah pengakuan yang sangat jujur, Bapak Ibu Sudahara. Dan inilah yang banyak kali tidak disadari oleh orang-orang di dunia ini. manusia manapun dari latar belakang apapun, termasuk dari suku, ras, golongan, agama, apapun. Tidak ada yang bisa menuntaskan, mengatasi, dan menyelesaikan dosa. Tidak ada yang bisa menebus manusia dari dosa. Kenapa, Bapak Ibu Sudahara? Coba kita mengerti memahami latar belakang dari sulut pandang Alkitab. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buannya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Janganlah kau makan buannya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sudah ada dikasih Tuhan. Nanti kalau kita baca di dalam kejadian pasal 3. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Berarti mereka memberontak. Mereka tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh kepada Tuhan. Berarti dosa jelas terlihat di sana adalah pemberontakan kepada perintah Allah. Meleset dari kehendak, keinginan, kemauan Allah. Tidak tunduk, tidak taat kepada Allah. Itulah inti sari dari dosa. Meleset dari sasaran Tuhan dan menempuh sasaran lain atau sasaran yang salah. Sudah ada dikasih Tuhan. Oleh karena adanya demikian, manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Maka seluruh keturunannya juga mengalami dampak dari dosa itu. Makanya Alkitab berkata di dalam Roma 3.10 Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kemudian disimpulkan di dalam Roma 3.23 Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6.23 Nah sekarang apakah dengan menaati hukum, aturan, syariat, melakukan amal saleh, perbuatan baik, menjalankan agama, bisa menebus, membebaskan, menyelamatkan manusia dari status yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 64, ayat 6, Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Perhatikan baik, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bukan segala keberdosaan, kenajisan, kesalahan seperti kain kotor, tidak. Segala kesalahan. Kesalahan itu tidak bisa dipisahkan dari amal saleh, perbuatan baik, melakukan hukum, syariat, aturan, beragama. Ternyata hal itu tidak masuk dalam kualifikasi yang berkualitas, bermutu, berkenan di mata Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan status kita yang berdosa menjadi status yang benar dihadapan Allah atau menurut standar atau kualitas Allah? Alkitab berkata, Yohanes 3, 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melihatkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, saudara dikasih Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali semua manusia yang telah jatuh dalam status yang berdosa membuka hati pikiran segenap hidupnya menerima Yesus sebagai Lord Kurios, Tuhan Juru Selamat, Penguasa Raja Junjungan, dan Gusti di dalam hidupnya. Markus 10, 45 jelas berkata, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. berarti manusia yang semuanya telah jatuh dalam dosa hanya bisa ditebus dan diselamatkan oleh pribadi yang tidak berdosa yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menegaskan saat ini kepada Bapak-Ibu Sudara dimanapun berada, kalau memang rindu untuk ditebus dan diselamatkan, bukalah hati, rendahkan diri, bersembahkan hidup kepada Tuhan, terimalah dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita masing-masing.